Ini informasi yang kita butuhkan. Di sini gagal menyimpan pegawai muncul informasi gagalnya karena apa? Karena status pegawai tidak boleh kosong. Jadi kalau kita ingin menampilkan error ini pada flash message tadi, kita bisa mengganti saja ini. Simple sebenarnya. Error. Nah, di sini pesannya kita ganti. Seperti ini ya. Kita coba refresh. Lanjutkan. Nah, seperti ini. Gagal menyimpan pegawai. Ini informasi errornya. Ini lebih nyaman daripada kita menampilkan errornya muncul halaman error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan flash message pada Y2. Flash message ini bahasa kitanya pesan kilat ya. Kenapa dikatakan flash message? Salah satu alasannya karena pesan ini muncul hanya pada kondisi tertentu. Dan ketika kita refresh lagi, maka flash message-nya akan hilang. Jadi, sifatnya tidak permanen ya. Flash message ini biasanya digunakan untuk memberikan feedback kepada user berupa informasi sukses, warning, error, info, dan lain sebagainya. Biasanya flash message ini diletakkan saat create, update, ataupun delete. Karena kita ingin memberikan informasi berupa status dari suatu pemrosesan data. Apakah pemrosesan data itu sukses, error, dan lain sebagainya bisa kita tampilkan melalui pesan kilat ini. Nah, gimana caranya? Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Untungnya, Y2 sudah memiliki fitur ini dan kita tinggal pakai. Oke, sebagai contoh kita akan masuk ke menu personal. Ketika saya membuat data personal, saya ingin tahu, setelah saya klik tombol save, apakah data yang saya input tadi tersimpan ke database atau tidak. Jadi, daripada kita repot-repot buka lagi tabelnya, cek lagi datanya, nah itu kan membuang waktu ya. Bagi sebagian orang itu termasuk menyulitkan. Alangkah sebaiknya informasi itu muncul setelah kita lakukan aksi save ini. Begitu juga mungkin ketika kita hapus data atau update data, kita ingin tahu apakah datanya berhasil dihapus, apakah gagal. Kalau seandainya gagal, apakah ada informasi gagalnya. Jadi, ini sangat bermanfaat ya, flash alert ini. Nah, untungnya Y2 sudah memiliki namanya flash alert. Kita bisa lihat di VS Code atau di text editor teman-teman. Di sini kita coba cari alert.php. Kita ctrl-p di sini, alert.php. Nah, lihat di sini. Ini merupakan widget yang sudah disediakan oleh Y2. Jadi, kita tinggal pakai sebenarnya. Kalau kita buka, nah di sini. Di sini ada jenis alertnya atau tipe alertnya. Kita bisa pilih. Kalau seandainya kondisinya sukses, kita bisa pakai yang sukses ini. Kalau seandainya kita memberikan pesan error, kita bisa memberikan error ini. Jadi, tergantung ya. Di sini ada juga danger, warning, dan lain sebagainya. Di sini perbedaannya hanya bentuk alertnya saja. Kalau sukses, warna hijau, info, warna biru, error, danger itu menggunakan alert warna merah, alert danger. Nah, teman-teman bisa paham ya sampai di sini. Nah, bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya kita bisa menggunakan cara yang ini. Ini adalah salah satu contoh flash message dengan memberikan info error. Kalau seandainya memberikan informasi sukses, kita tinggal menggunakan ininya saja. Ini ada pada tipe alert yang tadi kita bahas. Oke, kita akan langsung saja diimplementasikan. Jadi, di sini kalau seandainya teman-teman mengikuti video saya sebelumnya, di sini belum ada pesan alert atau flash message mengenai apakah datanya berhasil disimpan atau tidak. Jadi, di sini kita akan mencoba menambahkan. Di sini ada di personal controller, aksi create. Nah, kita coba. Control P, personal controller. Nah, ini dia. Nah, di sini aksi create. Kalau teman-teman penasaran tentang pembahasan ini, silakan tonton video sebelumnya, yaitu membahas mengenai database transaksion pada Y2. Nah, di sini saya akan menambah flash message pada aksi create ini. Nah, di mana saya taruh sesudah commit ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, commit inilah yang akan menyimpan data ke dalam database kalau seandainya proses yang di atasnya itu berjalan lancar. Di sini kita tambahkan kodingan yang tadi. Nah, di sini. Kalau seandainya dia berhasil, kita akan menggunakan yang sukses saja. Kita copy. Nah, di sini kita paste. Y, app, session, set, flash. Sakses. Nah, di sini pesannya kita ganti. Data berhasil disimpan. Seperti ini saja. Ya, seperti ini saja. Sesimpel ini saja. Ini bisa berjalan kalau teman-teman masih menggunakan template bawaan Y2. Namun di sini, karena saya sudah mengubah template yang dipakai, di sini ada jentelela. Jadi, kita bisa cek di layout main.php. Nah, di sini kalau kita cek konten, di sini belum ada penempatan alertnya di bagian mana. Nah, bagaimana cara kita menambahnya? Kita bisa cek saja langsung pada kodingan main.php yang lama. Saya bisa cek saja langsung di sini. Nah, di sini kita cari yang tadi ada konten. Nah, ini dia. Lihat di atas konten, itu ada disilipkan alert widget. Jadi, pada kodingan bawaan Y2, alert ini diposisikan di atas konten yang ada. Jadi, kalau seandainya konten di bawahnya itu adalah grid view, tampilan tabel, berarti dia akan muncul di atas tabel itu. Kalau seandainya dia form, berarti alertnya muncul di atas form itu, tergantung apa konten yang ada. Jadi, begitu ya. Di sini ada breakcrumbs. Nah, ini juga kita butuhkan ya. Tetapi, ini bukan mengenai alert. Tidak apa-apa, kita copy saja ini dari div container ini. Kita copy semuanya. Oke, kita pindahkan ke sini. Jadi, yang konten ini kita hapus saja. Karena kontennya kita pakai yang tadi. Oke, kita rapikan. Kita save. Nah, kita lihat di breakcrumbs ini, bagian atas. Sudah ada use Y widget breakcrumbs. Nah, sekarang kita bisa save. Kita bisa langsung praktekan. Di sini kita akan coba input data. Nama lengkap. Nama panggilan. Nah, saya coba save sekarang. Lihat. Ini yang dinamakan dengan flash message. Kenapa dikatakan flash message? Karena ini bisa hilang. Kalau seandainya saya klik tombol silang ini, maka dia hilang. Jadi, keberadaannya tidak permanen ya. Atau saya refresh tampilannya, dia juga akan hilang. Di sini saya akan coba refresh. Nah, lihat. Jadi, itu hanya sebagai feedback untuk kita kalau datanya berhasil disimpan. Oke, berarti jalan ya sesuai dengan ekspektasi. Nah, di sini saya juga ingin menambah flash message ketika dia error. Nah, di mana kita tempatkan? Nah, di sini kalau seandainya dia gagal memproses data, maka dia masuk ke sini. Transaction rollback. Berarti sesudah transaction rollback ini, kita tambahkan ini. Kita copy. Kita paste di sini. YAPP session set flash. Nah, di sini pesannya error. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan data gagal disimpan. Oke. Nah, bagaimana dengan throw exception ini, throw error ini? Ini sebelumnya kita gunakan untuk menampilkan errornya ya. Namun sekarang karena kita sudah menggunakan flash message, jadi ini tidak usah kita pakai. Nah, ini tergantung teman-teman ya. Kita mau memakai ini boleh, mau memakai flash message itu juga dibolehkan. Nah, kalau seandainya kita menggunakan ini, kita kembalikan saja halamannya ke halaman sebelumnya. Jadi, di sini kita tambah saja return this redirect dalam kurung yapp request referral. Jadi, saya akan mengembalikan view-nya, tampilannya, halamannya, ke halaman sebelumnya. Oke, kita akan coba. Apakah berjalan? Ini kita coba kembalikan saja. Agar kita tidak ulang input data ya. Gimana kalau status pegawai ini kita hapus. Ini, status pegawai kalau seandainya teman-teman tonton di video sebelumnya, itu di database kita set is not null. Jadi, datanya harus diisi. Sebenarnya, ini bisa juga kita tambah di codingan atau di model, jadi required. Sehingga dia wajib diisi. Tetapi, ini sengaja saya tidak menambah di bagian model, sehingga ini sekarang loss. Jadi, ada ya perbedaannya. Kalau seandainya ini kita tidak isi, kita klik save. Nah, dia tidak mau save sebelum kita isi ini. Jadi, ini yang dinamakan dengan required. Jadi, kita bisa menambah kondisi di model apakah dia wajib diisi atau tidak. Nah, kita coba di sini ya. Papus pegawainya ini kita kosongkan. Kita coba save. Oh, ini referrer. Kita ganti. Ini ada kurang, R-nya 1. Oke. Kita coba kembalikan lagi. Nah, kita ulangi lagi. Nah, di sini sudah ada ya pesannya data gagal disimpan. Tetapi, agar lebih jelas, kita coba tekan save sekali lagi. Nah, gini. Jelas ya informasinya bahwa data gagal. Gagal disimpan. Alert-nya berwarna merah. Alert danger. Nah, apakah cukup seperti ini saja? Bagaimana kalau kita ingin menampilkan informasi error-nya di sini? Apa sih penyebab gagal disimpan? Gitu kan? Kita bisa menambah informasi di sini. Berdasarkan error-nya apa? Kalau seandainya teman-teman penasaran, isi dari error-nya, teman-teman bisa print R di sini. Oke. Nah. Kita matikan. Kita exit di sini. Oke. Kita masukkan data lagi. Ini kita hapus saja dulu. Oke. 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 Nah ini kita kosongkan karena kita ingin menampilkan pesan error. Oke, disini kita coba save. Kita ingin melihat pesan errornya apa. Oke, karena tampilannya seperti ini, untuk merapikannya kita bisa menggunakan echo pre di awalnya. Echo pre. Jadi agar lebih nyaman untuk melihat print R, saya sarankan teman-teman menggunakan echo pre. Jadi ini untuk pengecekan ya, kita refresh lagi. Oke, disini akan muncul informasinya message. Nah ini dia. Gagal menyimpan pegawai. Nah ini informasi yang mana? Informasi ini muncul ketika kita save pegawai. Berarti disini ya. Jadi paham ya sampai disini. Nah kita lihat lagi. Disini terletak pada objek message. Jadi bagaimana cara penulisannya untuk mengambil errornya saja, kita bisa menggunakan seperti ini. Panah get message. Buka kurung, tutup kurung. Nah seperti ini ya. Kita coba refresh lagi. Nah ini informasi yang kita butuhkan. Disini gagal menyimpan pegawai, muncul informasi gagalnya karena apa? Karena status pegawai tidak boleh kosong. Nah jadi kalau kita ingin menampilkan error ini pada flash message tadi, kita bisa mengganti saja ini. Simple sebenarnya. Error. Nah disini pesannya kita ganti. Seperti ini ya. Oke. Nah. Oke kita coba refresh. Lanjutkan. Nah seperti ini. Gagal menyimpan pegawai. Ini informasi errornya. Ini lebih nyaman daripada kita menampilkan errornya muncul halaman error. Nah begitu ya. Nah bagaimana kalau seandainya kita hapus data. Oke. Bisa juga. Disini personal. Oke. Pegawai juga ada disini. Nah disini sebagai contoh, saya akan menghapus data pegawai. Data ini. Bagaimana caranya? Kita masuk ke pegawai controller. Nah itu action delete. Nah ini ya. Kita tinggal tambah saja. Ini. Cut flashnya gitu. Nah pegawai. Dimana kita simpan sebelum return. Jadi disini kita enter. Nah kita paste. Kalau seandainya teman-teman menggunakan alert info bisa juga. Nah dia ada macam-macam ya disini. Atau warning boleh juga. Sebagai contoh saya menggunakan info saja ya. Tapi kalau seandainya ingin lebih jelas. Kalau itu adalah pesan data dihapus. Teman-teman menggunakan danger boleh juga. Seperti ini. Jadi data berhasil dihapus. Oke. Kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Nah bagaimana kalau seandainya yang kita buat itu di bagian crit yang tidak menggunakan database transaction. Jadi seperti yang tadi. Di personal controller tadi. Kita menggunakan database transaction. Kita menggunakan try disini. Kalau dia berhasil kita taruh disini. Kalau dia gagal kita taruh disini. Jadi bagaimana kalau crit yang biasa. Teman-teman bisa tambah saja disini. Model save. Berarti disini. Teman-teman menambahkan. Kita copy saja. Oke. Kita masukkan ke sini. Nah seperti itu. Oh kalau seperti ini saja berarti. Kalau datanya berhasil disimpan saja. Bagaimana kalau seandainya datanya gagal disimpan. Di mana mau ditaruh. Teman-teman bisa tambah saja disini. Jadi model save ini bisa tambah. If. Model. Save. Nah seperti ini. Pake false. Nah dalam kurung. Kalau tidak else. Blah. Nah. Jadi begitu ya. Paham ya sampai disini. Saya rasa teman-teman bisa mempraktekkan saja. Saya tidak perlu mencontohkan. Oke ini saya hapus saja. Oke. Jadi begitu. Penjelasan mengenai alert flash message. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!